Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Kak Aini Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Oh, ternyata hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terbagi atas sifat Nah, kita lihat Yang pertama, sifat komutasi atau pertukaran Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan Dan yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran Kemudian, yang keempat adalah unsur identitas Jadi ada empat Nah, kita lihat yang pertama, sifat komutatif itu apa ya? Atau pertukaran Nah, komutatif atau pertukaran Nah, ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian Nah, pada penjumlahan kita lihat Khususnya seperti apa sih? Kalau pada penjumlahan Nah, A ditambah B sama dengan B ditambah A Maksudnya seperti apa ya? Kita lihat contoh dulu Nah, misalnya diketahui A sama dengan 4 D sama dengan 6 Kita coba dulu masukkan rumus yang pertama A ditambah B Berarti 4 ditambah 6 Sama dengan 10 Apakah hasilnya sama ketika dibalik menjadi B ditambah A Kita lihat Nah, B ditambah A berarti 6 ditambah 10 Ternyata hasilnya sama Nah, ini yang dinamakan sifat komutatif atau pertukaran Ada penjumlahan Jadi, kesimpulannya 4 ditambah 6 Atau A ditambah B Hasilnya akan sama dengan 6 ditambah 4 Atau B dikurang A Yaitu 10 Bagaimana pada perkalian? Pada perkalian Kurang lebih sama tadi dengan penjumlahan A dikali B Sama dengan B dikali A Contoh Misalnya diketahui A nya sama dengan 4 B nya sama dengan 6 Nah, A dikali B 6 kali 4 Adalah 24 Apakah sama hasilnya dengan B dikali A Atau 6 dikali 4 Ternyata sama Maka kesimpulannya 4 kali 6 Hasilnya akan sama dengan 6 kali 4 Yaitu 24 Nah, ini sifat yang pertama Atau sifat komutatif Lanjut kita yang ke 2 Yaitu sifat asosiatif Atau pengelompokan Hal ini Atau sifat asosiatif Berlaku pada operasi Penjumlahan Dan perkalian Kumusnya seperti apa sih Pada penjumlahan Nah, misal A Tambah B Tambah C Hasilnya sama dengan A Ditambah B Ditambah C Jadi Yang didahulukan Diselesaikan itu Yang ada dalam kurungnya Kita lihat contoh Nah, misalnya Diketahui A itu nilainya 4 Misal ya B 6 Dan C Sama dengan 3 Kita coba Masukkan rumus Angka tersebut A ditambah B Ditambah C Kita lihat Nah A ditambah B Ditambah C Maka Kita ganti dulu Rumusnya Dengan angka yang kita ketahui 4 itu dari mana Ganti tadi Diketahui A nya sama dengan 4 Berarti A diganti dengan 4 B diganti dengan 6 Dan C diganti dengan 3 Kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu A ditambah B Atau 4 sama dengan 6 Itu hasilnya adalah 10 Lalu Ditambah dengan 3 Atau ditambah dengan C Maka hasilnya adalah 13 Apakah pengelompokan ini akan sama ketika A ditambah B ditambah C Artinya A yang kita selesaikan dulu B tambah C Yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah 6 ditambah 3 4 ditambah 6 tambah 3 Kita selesaikan dulu yang dalam kurung 6 tambah 3 Hasilnya adalah 9 Jadi 4 ditambah 9 Sama dengan 13 Nah Samakan hasilnya Antara A tambah B ditambah C Dengan A tambah B ditambah C Kesimpulannya 4 ditambah 6 Ditambah 3 Sama dengan 4 ditambah 6 Ditambah 3 Hasilnya sama Yaitu 13 Bagaimana dengan perkalian Untuk sifat pengelompokan Rumusnya A dikali B dikali C Sama dengan A dikali B dikali C Kita lihat contohnya Diketahui A sama dengan 2 Kemudian B sama dengan 3 Dan C sama dengan 4 Kita gunakan dulu rumus A dikali B dikali B dikali C 2 dikali 3 Dikali 4 Kita selesaikan yang dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 6 Berarti 6 dikali 4 Hasilnya adalah 24 Kita coba masukkan angka pada rumus yang kedua Yaitu A dikali B dikali B dikali C Dengan 2 dikali 3 Dikali 4 Yaitu 24 Nah ini untuk sifat yang kedua Namanya sifat asosiatif atau pengelompokan Kemudian kita lihat sifat yang ketiga Nah ini distributif atau penyebaran Nah kuncinya operasi Ini berlaku pada operasi perkalian terhadap penjumlahan Dan perkalian terhadap pengurangan Maksudnya gimana sih? Ini perkalian terhadap penjumlahan Rumusnya A dikali Berarti perkalian terhadap penjumlahan A dikali B ditambah C Nah sama dengan A dikali B ditambah A dikali C Contoh diketahui A nya sama dengan 2 B nya sama dengan 3 Dan C nya sama dengan 4 Kita masukkan dulu angka ke dalam rumus Yang pertama yaitu A dikali B ditambah C Nah 2 dikali 3 ditambah 4 2 kali Kemudian 3 ditambah 4 diselesaikan terlebih dahulu 3 ditambah 4 sama dengan 7 Sehingga 2 kali 7 sama dengan 14 Kita pakai rumus yang kedua Apakah sama hasilnya? Angka yang tadi ketika dikali Angka yang tadi ketika dikerjakan dengan menggunakan rumus A kali B ditambah A kali C Nah 2 kali 3 sama dengan 6 2 ditambah 4 sama dengan 8 Hasilnya 6 ditambah 8 sama dengan 6 14 Nah jadi kesimpulannya Nah jadi kesimpulannya 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 Hasilnya 11 Sekarang perkalian terhadap pengurangan Nah pada perkalian terhadap pengurangan rumusnya A dikali B dikurang C Hasilnya sama dengan A kali B Dikurang A dikali C Kita buktikan Dengan contoh Diketahui A nya sama dengan 2 B nya sama dengan 5 Dan C nya sama dengan 3 Kita masukkan Atau kita kerjakan dengan rumus A kali B dikurang C A kali B dikurang C Hasilnya 2 kali 5 Dikurang 3 Kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu 5 dikurang 3 5 kurang 3 hasilnya adalah 2 Maka 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 Kita pakai rumus yang sebelahnya lagi Yang A kali B dikurang A kali C Nah A kali B 2 kali 5 Kurang 2 kali 3 Apakah sama? 2 kali 5 10 Dikurang Berarti selesaikan dalam kurungnya terlebih dahulu 2 kali 3 6 Berarti 10 dikurang 6 Hasilnya sama yaitu 4 Maka kesimpulannya 2 dikali 5 dikurang 3 Sama dengan 2 dikali 5 Dikurang 2 kali 3 Hasilnya yaitu 4 Ini untuk sifat yang ketiga Yang penyebaran Kemudian sifat yang keempat Adalah Unsur identitas Maksudnya gimana sih? Nah hal ini berlaku Pada operasi penjumlahan dan perkalian Penjumlahan Unsur identitasnya sama dengan 0 Maksudnya? Bentar Kita lihat Maksudnya apa sih? Kok unsur identitasnya sama dengan 0 pada penjumlahan? Rumusnya A ditambah 0 Sama dengan 0 Ditambah A Maka hasilnya adalah A Contoh Diketahui A bernilai 25 Atau A itu sama dengan 25 Kita masukkan rumus A ditambah 0 Sama dengan 25 Ditambah 0 Hasilnya adalah 25 Kita masukkan angka 25 Ke rumus selanjutnya A 0 ditambah A Sama dengan 0 Ditambah 25 Hasilnya tetap 25 25 tambah 0 Sama dengan 0 Ditambah 25 Yaitu hasilnya tetap 25 Nah ini tadi Mengapa penjumlahan itu Identitasnya 0 Karena bilangan apapun Yang ditambah dengan 0 Maka hasilnya akan sama dengan Dengan bilangan itu sendiri Maksudnya bilangan itu sendiri Misalnya A nya diganti 100 Jadi 200 Nah itu akan Kalau ditambah dengan 0 Akan sama Tetap akan menghasilkan 200 Selama itu ditambah dengan 0 Sehingga Penjumlahan Unsur identitasnya adalah 0 Bagaimana dengan perkalian Lihat Oh perkalian itu ternyata Unsur identitasnya adalah 1 Kita coba lihat Penjumlah A dikali 1 Sama dengan 1 dikali A Sama dengan A Contoh A nya 25 A dikali 1 Berarti 25 kali 1 Hasilnya 25 Kalau 1 kali A Gimana 1 kali 25 Jika tetap sama 25 Kalau 1 dikali 100 Ya Saka hasilnya tetap 100 Kesimpulannya 25 kali 1 Sama dengan 1 kali 25 Hasilnya tetap sama Yaitu 25 Apa yang dimaksud Dengan perkalian Unsur identitasnya 1 Karena bilangan apapun Yang dikali dengan Angka 1 Maka hasilnya Sama dengan Bilangan itu sendiri Dio dikali 200 Mau dikali 300 Selama dikali dengan 1 Maka akan sama Dengan nilai Dengan bilangan itu sendiri Misalnya 100 kali 1 Ya 100 Satu dikali 100 Juga nilainya tetap 100 Cukup sekian Dan terima kasih Untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton